Kegiatan Gubernur untuk datang ke Koper, kapan bang? Insya Allah dilaksanakan besok, jadi jam 8, nanti Pak Gubernur akan membuka atau menghadiri Kegiatan Pasar Murah di 7 titik, cuma titik kita nanti mengikuti agenda Pak Gubernur. Di antaranya titik mana aja bang? Ada 7 titik ini, 2 di Kelurahan Mendawai, itu di Balai Kelurahan Bakubai ya, kemudian di Masjid Korindo, kemudian Kelurahan Baru 2 titik, di Masjid Al-Fajar, Pelingkau, dan Balai PKK, Giam Asad, Cawang Giam Asad. Kemudian 2 titik lagi di Kumai, di Kecamatan Kumai itu ada 2 titik, di kantor Kecamatan dan kantor Kelurahan Kumai. Nah tujuannya apa di sana bang? Tujuannya untuk menanggulangi dampak inflasi yang terjadi di Provinsi Kalimantengah secara khusus di Kabupaten Kota Yen Barat. Jadi ini supaya untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi yang ada, dan ketersediaan barang pokok penting lainnya, masyarakat. Berarti otomatis standar harga murah nih? Kita subsidi di sini. Jadi nanti masyarakat membeli paket sembako itu senilai Rp50.000, sementara paket sembako yang kita sediakan itu senilai Rp150.000. Jadi ada susu jadi Rp100.000 per paket sembako. Di antaranya apa aja itu bang? Pak isi paket itu beras 5 kg, kemudian minyak goreng 2 liter, gula 1 kg, dan susu kental manis 1 kaleng. Itu sama semua atau berbeda? Sama semua. Ada tambahan untuk dua lokasi, ada juga bentuk gas LPG 3 kg disediakan juga pasar, tapi tidak ada subsidi di sini. Nah harga sesuai dengan harga eceran tertinggi. Rata-rata satu titik itu berapa jumlah yang bisa diserap oleh masyarakat? Kita sediakan setiap titik 500 paket, jadi total Rp3.500 paket umur. Mungkin harapan ke depannya bang? Ya harapannya ini bisa mengurangi dampak inflasi yang ada, sehingga daya beri masyarakat tetap terjaga, kemudian mengatasi juga situasi kondisi kabupaten kota Barat ini yang sedang dilanda bajir, jadi ya mudah-mudahan masyarakat tetap bisa tetap kuat dan sifat. Oke, terima kasih.